Hai semua, jadi hari ini aku mau bikin kue tradisional yang benar-benar enak banget, lembut, gurih Ini bikinnya juga mudah banget dan bisa juga kamu jadikan ide jualan di rumah Untuk bahan pertama kita gunakan 150 gram gula aren, boleh juga pakai gula merah Kemudian kita campurkan dengan 400 ml santan kelapa, lalu kita nyalakan api, kita gunakan api sedang aja Dan ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata dan mendidih seperti ini Setelah mendidih langsung aja angkat dan ini kita tuang di dalam wadah Dan adonannya ini kita aduk-aduk ya hingga benar-benar dingin dan jika sudah dingin kita sisihkan dulu Lalu kita masukkan 80 gram tepung beras di dalam wadah, ini 8 sendok makan Kemudian 50 gram tepung tapioca, ini 5 sendok makan ya 60 gram gula pasir, ini sekitar 4 sendok makan dan kita tambahkan juga setengah sendok teh garam Lalu ini kita aduk rata Setelah tercampur rata, kita tambahkan 400 ml santan kelapa, nah ini sambil kita aduk-aduk Agar aromanya tambah harum, aku tambahkan setengah sendok teh pasta panila Dan ini kita aduk rata, pastikan gula pasirnya larut ya Kemudian 1,4 sendok teh pewarna makanan, aku pakai warna putih ya Boleh juga pakai warna lain sesuai selera, larutkan dengan sedikit air panas, lalu aduk rata dan kita campurkan Dan sekarang kita buat adonan gula arennya, masukkan 50 gram tapioca atau 5 sendok makan Kemudian 80 gram tepung beras dan tambahkan juga garam Kemudian kita ambil adonan gula aren yang sudah dingin, ini adonan yang sudah kita rebus tadi ya Kemudian kita campurkan di dalam bahan kering dan ini kita aduk rata Untuk adonan gula aren, aku saring ya, karena biasanya di gula aren ada gerindil-gerindilnya Nah kalian bisa lihat sendiri Dan kemudian kita oleskan sedikit minyak goreng di bagian dalam loyang Ini kita oles tipis-tipis aja ya Di sini aku gunakan loyang ukuran 20 x 7 cm Masukkan loyang di dalam kukusan dan untuk adonannya harus diaduk sebelum dimasukkan di dalam loyang Jadi untuk setiap lapisan, aku masukkan 3 centong adonan Dan ini kita kukus selama 5 menit ya Dan setelah 5 menit buka kukusan, masukkan kembali 3 centong adonan dan kukus 5 menit Untuk lapisan pertamanya, aku masukkan dulu warna putih Dan perlu diingat, untuk setiap lapisan kita masukkan 3 centong adonan dan dikukus 5 menit Dan sekarang ini aku masukkan adonan gula aren sama seperti tadi Dikukus 5 menit dan dimasukkan 3 centong adonan Nah ini aku masukkan lapisan terakhir dan untuk lapisan terakhir diingat ya Dikukus 25 menit Pastikan kuenya benar-benar dingin dulu ya bun Setelah itu baru dikeluarkan dari loyang Karena kalau dikeluarkan dalam keadaan panas, kuenya bisa lengket Dan berasa banget pada saat dipotong, tekstur kuenya benar-benar lembut dan halus banget Untuk toppingnya, aku gunakan abon ayam secukupnya Jika tidak mau pakai topping juga gak apa-apa, boleh di skip Dan disini aku gunakan juga daun seledri secukupnya dan cabai merah secukupnya Dan ini dia kue tradisionalnya udah jadi Ini aromanya benar-benar wangi banget Kalian bisa lihat sendiri teksturnya sangat lembut Ini rasanya juga enak banget Gurih, manisnya pas Cocok banget buat teman ngeteh atau buat teman ngopi Bisa juga kamu jadikan suguhan saat ada acara keluarga Dan resep ini juga bisa kamu jadikan ide untuk jualan Oke bun, selamat mencoba resepnya Jangan lupa di like, subscribe dan bagikan resepnya ya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Francis Katien Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya